Intro Pada pandemi COVID-19, pelaku UMKM mulai terasa imbasnya. Karena itu, puluhan pelaku UMKM binaan Pertamina yang ada di wilayah Jatim, Bali, NTB, dan NTT mendapatkan bantuan modal uang tonai. Bantuan tersebut sekaligus mendukung program pemerintah, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Semakin susahnya gerak pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19 memperburuk keadaan perekonomian mereka. Karena itu, pelaku UMKM diberi bantuan modal usaha berupa uang tonai dari Pertamina melalui program kemitraan. Program kemitraan ini disalurkan kepada 25 pelaku UMKM binaan yang ada di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur. Tujuannya agar bantuan tersebut dapat mendukung UMKM dan membangkitkan dari tekanan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Program kemitraan sendiri untuk meningkatkan kemampuan UMKM menjadi mitra binaan Pertamina agar ke depan menjadi tangguh dan mandiri. Eksekutif General Manager Pertamina Regional Jatim Balinus Salsongko mengatakan, pelaku UMKM mempunyai resiko tinggi tidak dapat melanjutkan usahanya pada pandemi COVID-19. Selain mendapatkan bantuan permodalan, Pertamina juga dapat melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pengelola usaha agar semakin tangguh. Jadi seperti kita ketahui bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini itu terjadi di mana-mana, terutama juga di masyarakat Jawa Timur. Untuk itu Pertamina peduli terhadap kondisi masyarakat yang terkena pandemi ini dan memberi bantuan untuk meringkangan orang mereka berupa permodalan. Itu tujuan utamanya, meringkangan orang-orang masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Agung Dharma, Surabaya TV Pertamina, Surabaya TV Pertamina, Surabaya TV Pertamina, Surabaya TV Terima kasih.